datang saya sendiri untuk tanggal penikah tanggal nikahnya tanggal 12 November hari Jumat di mana lokasinya? lokasinya di Hotel Intercontinental Ponok Indah untuk mengerti gimana? selamat menikmati jangan sampai ada yang salah tulisan nama, tanggal lahir, status penamanya mas kawin dan sebagainya sudah kita lakukan kemudian pembekalan karena sekarang kita masih di zaman covid ini pembekalan yang kita berikan itu ini gak apa-apa saya buka deh saya juga berikut terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan acara akan nikah tata cara ijab kogul jangan sampai salah ucapannya kemudian persiapan batinnya karena KUA ini rangahnya agama jadi kita harus betul-betul menyampaikan kepada penantin bahwa orang yang mau nikah itu harus diawali dengan membersihkan hati banyak takoruk banyak memperbaiki diri supaya ijab kogulnya itu betul-betul yang ditugaskan siapa Pak Ji boleh tahu nanti yang datang saya sendiri untuk tanggal penikah sendiri kapan tanggal nikahnya tanggal 12 November hari Jumat di lokasinya di hotel intercontinental konak indah jamnya jam berapa itu Pak Ji jamnya jam 14.00 untuk maharnya gimana Pak maharnya oh belum nanti saya harus kecil dulu untuk wali nikah Pak tadi ada untuk wali nikah sudah walinya juga gak ada masalah ada panggahnya kan ayah ini kabarnya kabarnya Pak Haji tadi oh itu mungkin nanti teknis ya kan wali itu begini wali itu boleh berwakil dalam mengucapkan jawab tapi walinya sendiri tidak bisa diganti walinya tetap ada pun besok mau ijab kogulnya mau wakilkan ke ustaz ke saya ke siapa ke tokoh boleh boleh itu secara agama juga berwakil berkasih sendiri sudah 100% Pak Ji ya iya Alhamdulillah ada yang belum sih KTP saksi karena masih belum konfirmasi saksi siapa Pak belum beliau bilang masih akan dikonfirmasi dulu dan mungkin nanti pas hari H karena kalau saksinya seorang tokoh bisa jadikan waktunya kalau gak bisa dipastikan nah jadi yang hadir pada hari H itu yang mungkin bisa dipastikan kalau untuk talon pernikahan berarti sudah fiksat 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 untuk pembokalan sendiri ini sekali aja cukup sekali dan yang penting penting doang untuk kerja sendiri mungkin ada pembokalannya beda dengan kalau yang sama barang mereka jadi diberikan buku iya buku itu panduan keluarga Sakinah memang kita berikan setiap talon pengantin ya supaya mereka setidaknya punya wawasan untuk mengelola rumah tangga karena tujuan KUA itu setiap rumah tangga betul-betul harus menjadi rumah tangga yang berkualitas ya rumah tangga yang sakinah mewadah merokmat itu kan menjadi tanggung jawab kita KUA bisa ikut-ikutan kena dosa kalau KUA sembarangan terakhir untuk pengelola sendiri Raji Mandari Insya Allah Insya Allah kalau Riki sama Baurian sendiri menampakkan masih ada perjanjian terangkah enggak ada tadi saya tanya enggak ada oke sejauh lagi Pak Haji baru sudah berapa persen untuk bekas-bekasnya sudah sudah 100% sudah tidak ada hanya tinggal KTP saksi dan itu boleh ditemukan biasa juga kita saksinya kan tokoh itu siapa Pak kira-kira Pak belum tadi belum disebut makanya karena itu saya minta KTP-nya belum pastian kemungkinannya siapa Pak mungkin ada beberapa orang atau siapa yang jadi pilihan belum sih ya belum belum sampaikan ke saya alasannya kenapa Pak enggak ada perjanjian perangkah saya kurang tahu alasannya cuman kan kami wajib menanyakan karena di Belarco ada 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 enggak perjanjian mereka enggak ada itu dijelaskan tadi misalnya pakai pisah harta kok enggak ada Pak Pak Haji minggu lalu atau beberapa hari kebelakang kemarin itu RITIS memberikan santunan atau kembangan untuk mungkin apa sih istilahnya itu Pak Haji jonasi kemas jonasi itu betul pasar minggu saya enggak tahu yang kemas gitu itu pasar minggu itu pasar minggu mungkin tempat lain mungkin tempat lain mungkin tempat lain mungkin tempat lain minggu oke oke makasih baik baik bye 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 selamat menikmati